3, 2, 1 Kepentingan untuk menanyakan Kenapa ayahnya bisa dijadikan pakai kista Dirubah dia ya Jadi robot otaknya Ada keperluan apa Pegapang ya? Ada apa Pegapang merusak otaknya bapaknya ya Yang sekarang seperti orang lingnung ya Dia tahu gak tahu jati diri ya Malah dia sama anaknya pun dia tidak tahu Dia tahu tidak paham siapa dirinya ya Kalau Pegapang tidak menceritakan Hal-hal yang tidak penting Merusak ayahnya ya Dia akan menghabiskan kapan? Menurut Diriboni? Kalau jawabannya tidak sesuai ya Tidak sesuai Luffy, Jimbe, Cooper dan Diriboni Itu merangkak atau memanjat ke tangga ya Sebuah tangga ya Seperti robot Ya bangunan itu Dan ternyata Sesudah sampai di puncak Itu ada sebuah robot naga Robot naga ya? Iya, dikira Luffy mau memakan Luffy Dan ternyata tidak jadi Jadi mereka shock sambil terkejut sambil senang juga Karena ada naga di kira Kaido mungkin ya Tapi berbentuk robot Tapi berbentuk robot Gitu Oke dan disitu pun terlihat kalau mereka melihat suatu makanan Makanan ya Iya Sangat banyak ya Sangat banyak sekali Seperti di Cakek Islam Seperti kebetulan banget ya Mereka sedang lapar Dan disitu juga Bonny Teringat kalau dia di Maria Jowa Telah bersembungu sabo Tapi dia lupa ingin berbicara pada Luffy Dan mungkin di pending dulu berbicara dulu Karena sudah ada makanan di depan Mungkin nanti next Nah kalau sudah makan kayaknya diobrol diri lagi Oke next Dan di Di dalam ruangan Luffy dan lainnya Melihat Makanan ya Makanan Sangat banyak Krim-krim, es krim dan kue-kue ya Bertumpuk-tumpuk Dan mereka kejar Yang kebetulan mereka sangat lapar ya Mereka berlari Dan ternyata Waktu mereka pegang Itu bukan makanan Jadi Bisa dilihat Tapi tidak bisa disentuh Tidak bisa disentuh ya Jadi Udah mereka berlari Ternyata tidak bisa disentuh Ternyata itu hanya sebuah hayalan ya Hologram Hologram ya Jadi Keren ya Modern banget ya Jadi seperti PHP ya Dan semua di ruangan tersebut Seperti robot-robot itu Hanya sebuah hologram ya Hanya sebuah Semuanya itu tuh ya Sebuah gambar ya Seperti Yang naga Naga tadi juga bisa nembus Itu hologram Jadi Bisa jadi hologram Jadi semua Hanya Gambar-gambar 3D 3D Apa itu 3D? 3 dimensi Lalu Dan tiba-tiba Muncul di depan mereka Sebuah Bukan sebuah Sesosok Sangat besar ya Kayak ini ya Wanita besar ya Wanita raksasa Tapi Kayak Uta ya Model postur tubuhnya ya Tapi disitu Luffy Ketika Luffy Dipukul oleh Robot raksasa tersebut Dia kan membentur tuh Membentur Suatu hal ya Mental Dia membentur suatu Mesin Mesin ya Ternyata Ternyata Dari Petra-benturnya Mesin tersebut Tidak sengajaan Tidak sengajaan Keluarlah Suatu Makanan ya Tapi itu Kayaknya bukan Hologram Itu nyata ya Itu nyata Karena ada pizza Hotdog Ramen Dan sebagainya Dan ternyata Itu mesin Salah satu Ciptaannya Pegapang Pegapang Yang bisa Membuat Bahan makanan ya Bahan makanan Bisa menjadi 500 Menu Menu 500 menu Masakan ya Dalam satu menit Dalam satu menit Jadi Luar biasa sekali Kalau mereka pencet Apapun Makanan apapun Langsung Jadi Jadi 500 menu Langsung keluar ya Makanan tersebut Dan semua Tapi padang ada gak Karena padang Bisa aja Apalagi Mungkin warteg ada Tendang ya Karena itu makanan Ternikmat 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 Di tengah keanehan Luffy dan yang lainnya Bahwa di depan mereka Bukan makanan yang asli Dan ternyata itu hologram Muncullah Sesosok Robot Raksasa ya Siapa itu? Itu Masih dokter pegapang Oh pegapang Sepertinya itu Soalnya ada Pegapang dan kode ya Kode? 06 ya 06 Mungkin itu masih Tuh pasang ya Jangan lupa Masih pegapang ya Itu ya Iya Dari situ Tapi Luffy masih Belum percaya ya Apakah dia Sesok asli Atau Hanya hologram Luffy mencoba Menyentuh dia ya Memukul-mukul ringan Ternyata dia hidup Si Raksasa itu Raksasa itu Dengan membalas Ke Luffy Pukulan ya Pukulan Dan membuat Luffy Terpental Dan menabrak Sebuah mesin Sebuah mesin Mesin apa itu? Dan ternyata Dengan tidak sengaja Luffy Mementur mesin Keluar makanan Keluar makanan Iya Dan makanan tersebut Ternyata itu Salah satu ciptaan Pegapang ya Yang sangat canggih Canggih ya Sebuah mesin Yang bisa menciptakan Dari bahan mentah Menjadi Menjadi 500 Menu masakan Menu makanan Jadi yang Dalam-dalam berapa Lama tuh? Satu menit Satu menit? Sangat cepat ya Hebat sekali 500 menu ya Jadi apapun yang Mereka Pencet Mereka inginkan Makanan apapun Dalam satu menit Keluar makanan tersebut Dan ternyata Luffy dan Yalan Sangat kaget Dan senang ya Langsung mencoba Memakan ya Berhubung mereka lapar Langsung dia Pencet-pencet ya Semua tombol Makanan ya Yang mereka pilih Menu-menu Keluarlah makanan Yang mereka inginkan Betul Disitu mereka Pada makan ya Pada makan Lalu Lalu Tak Disitu Pegapan 06 Bisa atau Mampu Menembus Tidak menembus Tapi memukul Hologram 3D tersebut Ternyata Dia memakai Sarung tangan Dimana Sarung tangan itu Bisa Memukul Benda cahaya Yang berbentuk Hologram tersebut Oh ternyata Hologram Hologram itu Berbentuk nyata Sebenarnya Di balik hologram itu 3D Bisa disebut Nyata juga Nyata juga Tetapi dengan alat tertentu Bisa nyata Khusus orang-orang tertentu ya Iya Yang mempunyai Alatnya Alat-alat tertentu ya Iya Betul sekali Dan disitu Luffy Jelly Bonnie Ini super semua Dan Jinbe pun Kaget Dan Luffy berkata Kalau Dia pernah mendengar Nama Vegapang Dari Kobe Kobe Iya Si Kapten Marini Gitu Lalu si Jelly Bonnie Tidak percaya Itu Vegapang Kenapa? Karena Mukanya berputar Lalu Scene berpindah Selanjutnya Scene berpindah Ke Sivinol Dimana Sivinol tersebut Ada di lautan Dia Memburu Sedang meeting ya Ya sedang meeting Dan ternyata Mereka Sedang berdiskusi Di sebuah kapal World Government Ternyata Membahas Membahas Pegapang Pegapang ya Ternyata Pegapang Diburu oleh Sivinol Kenapa Diburu ya Bisa saja Dia terlalu Apa Menyulitkan Menyulitkan pemerintah Bisa Atau menjadi Pengenak Masalah buat pemerintah Bisa juga Padahal kan pemerintah Sempat Membuat Pegapang Merubah Buat Membuat Apa Menyulitkan Pegapang Dengan Kemampuannya Merubah Kuma ya Iya Untuk menjadi Kroning Kroning Apa dia Mengetahui tentang Depan ratus tahun yang lalu Bisa saja Sejarah itu Bisa saja ya Ya mungkin Pegapang bisa menjadi masalah Di Kemudian hari Kemudian hari ya Atau Punya masalah Dengan Yang kemarin Didor Eh Didor Dimusnahkan Itu Negara Lulusia Bisa saja Tapi disitu Si Pejiro Mereka Berbicara Emang Pegapang Sangat menyusahkan Sangat repot Kalau Untuk dikejar Soalnya Pegapang Sangat jenius Dia bisa Membelah diri Dia ya Menjadi Seperti Makhluk Amuba Menjadi 6 bagian Dan Berfungsi Berbeda-beda Beda-beda Nah Si Pejiro Sangat Cloningnya Ada 6 Si Pegapang Itu Satu Yang paling atas Kucuknya Jadi Itunya Cloningnya Itu 6 Berarti 7 Semuanya Yang aslinya Jadi Kita Belum Belum Tahu Pegapang Yang aslinya Itu Berbeda-beda Seperti Apa Tapi Disini Diceritakan Udah Dua Wanita Yang Muncul Yang muncul Pegapang 02 Dan Pegapang 06 Yang muncul Di Di hadapan Kerumbu Biwara Betul sekali Disamping Si Pejiro Membicarakan Untuk Perburuan Pegapang Mereka Sedang Memburu Bocah Bocah Siapakah Bocah Itu Siapakah 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 Bocah Yang dibunuh Siapakah Siapakah Menurut Kalian Siapa Siapakah Siapakah Bocah Siapakah Siapakah Untuk para Oplopers yang mungkin Lebih tau Berkomentar Yang selalu pantengin acara ini Mungkin pasti tau Siapa Satu, Kobi Dua Kalau tau Jangan komen Dan nanti akan dapat Dari kami Jangan puluh channel Youtube Nanti minggu depan Kita pakai baju itu Untuk promosi Dan Siapa yang dapat Dan benar Akan dapat baju Jangan lupa komen di bawah ini Jangan lupa ya Oke Jangan lupa subscribe juga Terima kasih Terima kasih